Kepulauan Jawa Timur, Irjen Polniko Al-Finta sempat menjelaskan bahwa pengamanan di Stadion Kanjuruhan saat Laga Arema FC versus Persebaya sesuai prosedur. Namun Kepulauan Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, menyatakan ada tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur pengamanan saat kerusuhan tersebut. Pernyataan itu disampaikan Fadil Imran saat apel gelar pasukan Parliamentary Speaker Summit pada hari ini selasa 4 Oktober 2022. Kepulauan Metro Jaya menilai kerusuhan di Stadion Kanjuruhan sebagai titik balik instansi Polri untuk mengevaluasi standar sistem pengamanan. Oleh sebab itu, Fadil berharap hal serupa tidak akan kembali terjadi dalam giat pengamanan oleh kepolisian. Salah satu caranya dengan mempedomani peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan Polri, di mana tercantum tahap-tahap melakukan pengamanan mulai dari kerumunan sampai berkumpulnya masa yang berpotensi menimbulkan kekacauan. Fadil menegaskan kesesuaian pengamanan dengan ukuran karakteristik situasi juga merupakan hal yang penting. Sebagaimana diketahui, aparat keamanan menembakkan gas air mata dalam pengamanan kerusuhan, Oselaga Arema melawan Persebaya di Malang. Padahal FIFA sudah melarang penggunaan gas air mata untuk pengamanan pertandingan. Atas insiden itu, Kapolres Malang AKBP Verli Hidayat dan 9 Komandan Brimopol dan Jawa Timur pun dimutasi. Selain itu, Propan Polri kini juga masih memeriksa belasan personel pengamanan dengan senjata pelontar gas air mata yang masih diperiksa. Terima kasih telah menonton!